Keberadaan makhluk ekstraterestrial seperti alien memang masih menjadi misteri yang belum bisa diungkap secara pasti sampai saat ini. Meskipun begitu, penampakan sejumlah foto dan rekaman video yang memperlihatkan objek misterius seperti UFO diduga menjadi bukti yang mendukung bahwa alien pernah menginjakan kakinya ke muncul. Jika memang retetan objek misterius yang sengaja menampakkan dirinya itu benar adanya adalah UFO milik alien. Nyatanya masih belum ada orang yang bisa menjelaskan alasan mengapa alien ingin mengunjungi planet bumi. Namun, salah satu teori yang bisa mengungkap alasan alien mengunjungi bumi diungkap oleh seorang mantan astronot NASA Edgar Mitchell. Meskipun teori tersebut hanyalah sebuah opini, tak sedikit orang-orang yang percaya terhadap teori yang dilontarkan oleh pria ke-6 yang sempat menjajaki bulan pada tahun 1971 itu. Mitchell yang juga merupakan seorang veteran Apollo 14 mission pada 1971 menjelaskan teorinya lewat situs meteor. Menurutnya, kehadiran alien di bumi dikarenakan bahwa mereka ingin menghentikan perang nuklir yang terjadi antara Amerika dan Rusia meskipun kedengarannya tak masuk akal. Edgar Ngotot membenarkan teorinya tersebut, ia mengungkap masa kecilnya tumbuh di tengah era pengujian senjata nuklir berat. Disitulah ia melihat sebuah objek misterius yang mirip dengan pesawat dan terbang ke arah misi Lebes White Sands Di mana bom nuklir pertama dilakukan pada tahun 1945, Mitchell berpendapat bahwa para alien ingin mengetahui lebih lanjut tentang kapabilitas militer yang dimiliki oleh umat manusia. Teorinya menyebutkan, kedatangan alien ke bumi sebetulnya tidak ingin merusak kondisi umat manusia, melainkan untuk menghentikan perang seperti perang nuklir dan menciptakan kedamaian di bumi. Kalau menurut Anda bagaimana ya? Terima kasih telah menonton!